Intro Pemirsa TVMU, kita kembali di segmen yang terakhir dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai Corona mengapa penyebarannya berlaku cepat dan berjalan cegak Dokter, tadi kita terpotong mengenai jadi ada anggapan bahwa pasien yang sudah dinyatakan negatif maka dia akan terbebas selamanya lalu kemudian ada juga yang pasien ini dinyatakan positif terus gitu ya dilakukan perawatan, diterus lagi positif lagi ini mesti sepertinya Pak Dok? jadi betul sekali Mas Guti jadi ini dinamika yang kita rasakan di rumah sakit dan mungkin tidak hanya di Jogja, hampir semua di dunia juga seperti itu, bahkan di Indonesia banyak pertanyaan kalau sudah dinyatakan negatif apakah betul-betul dia bebas dari COVID? ini yang menarik ada studi yang menyebutkan ada kemungkinan terjadi reinfeksi itu jelas bisa terjadi artinya dinyatakan negatif ini perlu atau dinyatakan sembuh ini kan juga pemeriksaannya menggunakan PCR tadi dan itu dilakukan dua kali berturut-turut semisal PCR yang pertama evaluasi pertama kok masih positif kemudian kedua negatif maka harus dilakukan ketiga kalinya sampai negatifnya itu berturut-turut dua dalam selian 24 jam atau satu hari kalau sudah dinyatakan seperti itu memang betul di dalam tubuhnya itu sudah tidak ditemukan virus itu lagi namun yang menjadi soal adalah pasien-pasien yang dinyatakan sembuh tadi bukan berarti bebas karena lingkungan di sekitar itu juga mempengaruhi karena bisa jadi dia terjadi reinfeksi atau tertular lagi oleh lingkungan dimana mungkin dia merasa sudah bebas dan mungkin juga di sisi lain kekebalan tubuhnya belum begitu fokus dengan baik untuk mengenali virus yang lainnya atau yang menyerang selanjutnya seperti itu ini menjadi catatan kemudian yang kedua terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit ini mungkin di Jogja juga ada kasus sampai hari ke-14 ini masih positif artinya dia masih harus dirawat inap terus jadi masih senang di situ kali? masih senang di situ namun yang menarik ada juga yang menyebutkan tiga kemungkinan tadi yang pertama reinfeksi ya kak senang ini juga bisa jadi reinfeksi reinfeksinya mungkin selama dirawat di rumah sakit dia bisa jadi tertular dari orang lain yang ada di rumah sakit itu atau mungkin dalam satu bangsal selama dia kontak dengan pasien yang lainnya dan seterusnya karena mungkin keterbatasan ruang dan seterusnya kan idealnya dirawat itu dalam jarak yang harusnya kan ruangannya tertutup soliter tidak terbuka dan satu sama lain jaraknya kurang lebih 2 meter antar pet satu dengan yang lain sehingga tidak terjadi cross infeksi tetapi itu tidak menutup kejadian bisa terjadi untuk kondisi yang outbreak seperti ini karena untuk menyiapkan infrastruktur itu juga tidak mudah betul-betul nah yang kedua bisa jadi terjadi yang namanya reaktivasi dia virusnya ada di dalam tubuh kekebalan tubuhnya membaik artinya daya tahan tubuhnya naik sehingga virusnya dorman tiduran bukan berarti tidak ada tapi dia melemahkan dirinya disitu ya kayak sembunyi gitu ya inaktif mas sembunyi inaktif namun di saat dia atau pasien tadi itu dalam kondisi yang lemah dalam kondisi yang lemah dia akan muncul lagi nah yang terakhir yang ketiga adalah ini kasus yang terbaru disimpulkan di Korea Selatan hasil positif panjang terus ini beberapa teman-teman sejarah taruh juga nanya ke saya bisa jadi kasusnya yang dibaca oleh PCR itu fragmented saja artinya patahan saja ibarat dari kepala sampai kaki dia hanya mengenali kepala saja kelemahan betul sekali kelemahannya adalah PCR ini tidak bisa menentukan dia viable atau non-viable artinya dia aktif atau inaktif seperti itu kecuali kalau kita kultur kita kultur itu betul-betul kita tanam kita tandur setelahnya virusnya tumbuh atau tidak kan itu tetapi kan untuk saat ini diagnosisnya tidak ke kultur karena memang harus labnya harus yang istilahnya standarnya lebih tinggi dari yang sekarang karena artinya PSL-nya 3 APD-nya levelnya juga level 4 level 3 yang lebih seperti itu artinya itu di lab itu tentu bukan menjadi solusi untuk saat ini untuk kultur tetapi kelemahan PCR ini memang diakui tidak bisa membedakan itu viable atau non-viable sehingga kalaupun positif hanya fragmented saja itu ya kita bisanya ya kita tahunya dia masih ada di situ tetapi itu juga masih menjadi potensi menularkan seperti itu ya ini menarik ya Mbak Andi ketika tadi dokter udang menyampaikan bagaimana kemudian penulahnya ketika di rumah sakit ya nah untuk mengantisipasi yang demikian agar kemudian antara pasien satu dan pasien yang lain tidak memaparkan itu akhirnya apa yang dilakukan di rumah sakit pencegahan pengendalian infeksinya sepertinya apa Mbak Andi? nyambung yang dengan perkataan dokter udang minimal antara bed itu 2 meter tapi kan satu ruangan mungkin itu dipakai untuk 2 bed tapi harus ada catatan minimal 2 meter jaraknya antara bed dengan bed yang satu satunya lagi itu 2 meter minimal minimal seperti itu dengan asumsi tadi kalau teroplet maka teroplet itu paling jauh kita asumsikan 2 meter untuk partikel yang kecil yang dia lebih ringan minimal 2 meter tapi mungkin kalau kemudian mengacu pada protokol yang lebih ketat sebenarnya seperti apa pengendalian infeksinya di rumah sakit kalau di rumah sakit yang pertama mungkin Pak Budi yang pertama dia harus di isolasikan di isolasikan istilahnya kalau bisa di ruang khusus di ruang khusus dia sendiri kalau kemudian juga dia tidak ditungguin ya dok ya kita harapkan karena khawatir mau laparkan pada yang menunggu ya disitu kita tidak akan bisa memutus kalau pasien di isolasi di rumah sakit kemudian ada penunggu penunggu inilah yang akan potensial terpapar kemudian penunggu itu akan menularkan menularkan apalagi penunggu nya kemudian keluar itu malah justru akan membuat bagaimana dengan kalau yang positif kalau positif anak-anak itu kan unik Mas Budi dia tidak mungkin akan terpisahkan dengan orang tuanya apalagi anak-anak di usia sekitar di bawah 10 tahun atau balita itu kan ketergantungan kalau di rumah sakit PKU Madya Bantul itu ada kebijakan kalau anak itu ikutkan ke orang tuanya orang tuanya ikut karena untuk mempermudah kita dalam menangani kasus anak perawatan pada anak dengan protokol yang lebih ketat otomatis kita juga akan menerapkan protokol ke protokol kepada orang tua termasuk APD nya termasuk APD nya juga seperti apa yang harus dipakai orang tua di saat anaknya itu ternyata positif karena tidak mungkin kita anak di bawah balita itu tanpa orang tua dan perlu saya sedikit tambahkan untuk balita ataupun anak ini kecil kemungkinan menularkan tetapi dia lebih banyak tertular lebih banyak tertular jadi sejauh ini kalau anak lebih sering tertular lebih sering tertular daripada menularkan walaupun mungkin orang tuanya sudah dinyatakan negatif tetapi kan belum tentu dengan orang tuanya jadi dengan pengasuhnya atau dia dengan lingkungan sekitarnya di mana dia selama ini berada itu menjadi kunci yang kedua mungkin sedikit saya tambahkan untuk di bangsa rumah sakit itu harus ada ruang isolasi khusus ruang isolasi khusus di sini punya syaratan infrastruktur yang tidak mudah artinya ada tekanan negatif ada tekanan negatif udara di luar itu tidak boleh keluar tidak keluar dari ruangan itu dengan demikian kami mengajak untuk masyarakat apabila menderita sakit pun jangan khawatir masuk rumah sakit karena kan sekarang trennya takut karena sudah disendirikan artinya dengan demikian aman ya sebenarnya aman karena sudah dipisahkan mulai dari screening screening tadi dengan catatan kejujuran tadi dengan kejujuran screeningnya berlapis-lapis dan bahkan rawat inapnya pun disendirikan ruangannya pun berlapis-lapis tidak langsung satu pintu kita lihat ya ada anterumnya ada kapan kita menggunakan APD tekanan negatif ada eva filter untuk bisa menekan tirus itu sendiri itu sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk mencegahnya dengan demikian jangan khawatir untuk periksa ke dokter atau ke rumah sakit di mana baik itu di PKO Jogja yang pun di PKO Bantul atau PKO yang lain sudah memenyiapkan ruang isolasi khusus sehingga monggo silahkan saja berobat itu menjadi closing statement dokter ludang terkait dengan lalu menurut dokter ludang sebagai kesimpulan diskusnya kita kali ini bagaimana kemudian agar kita tidak gampang tertular oleh virus penidak sebagai closing saya adalah saya akan menggunakan rumus rumus pengali dan pembagi rumus pengalinya adalah A x B dibagi C A itu adalah faktor dari virulensi virus itu sendiri tadi sudah saya sebutkan di segmen sebelumnya adalah virus ini super spreader super spreader itu cepat kemudian bagaimana ini kita tidak bisa kendalikan mas karena itu sudah karakter bawaan virusnya kemudian pengalinya yang kedua adalah B B ini adalah dosis paparan sehingga siapapun kita ataupun masyarakat maupun tenaga medis itu setidaknya meminimalisir waktu kontaknya sehingga kalau saya tekankan di rumah sakit kalau ada perawat mau nyuntik mau ngambil darah mau ngasih obat itu ya sekali waktu dan waktu dia bekerja di ruang isolasi itu juga jangan seperti hanya selama ini 8 jam nah tetapi artinya dosisnya dikurangi paparannya nah pembaginya ini yang kunci adalah kekebalan tubuh sehingga kalau misalnya A kali B bagi C C nya itu besar kekebalan tubuh itu bisa didapat dari makan yang bergisi kemudian istirahat jemur olahraga ringan di sekitar rumah atau di dalam rumah itu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga A kali B per C kalau C nya besar insya Allah peluang terkenanya akan semakin kecil karena membaginya kecil yang gak bisa diubahkan A nya B nya bisa kita siasati C nya apa lagi sehingga dengan demikian closing saya dengan mengingat rumus itu tadi insya Allah kita akan terhindar andai kata kekebalan tubuh kita prima baik terima Mbak Adni singkat jadi hand sanitizer sama cuci dengan air sabun efektif yang mana lebih efektif sabun lebih efektif ya karena kita lihat sifat virusnya baik Mbak Adni kalau begitu kemudian hand sanitizer dan air menggunakan sabun ini kan efektif sabun lalu bagaimana cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar kita harus 6 langkah Pak Budi cuci tangan yang baik dan benar itu 6 langkah kita mengambil hand sanitizer lebih baik pakai punggung punggung tangan kita langsung saja langkah pertama meratakan hand sanitizer pada telapak tangan kemudian adalah punggung tangan ratakan punggung tangan sampai ke sela-sela jari kemudian kita yang langkah ketiga adalah telapak tangan dengan sampai ke sela-sela jari yang keempat adalah membersihkan di bagian dalam mengunci gerakan mengunci kemudian yang kelima adalah ibu jari kanan dan kiri yang terakhir adalah ujung-ujung jari kita putarkan di telapak tangan seperti itu Pak Budi selama hand sanitizer selama 20-30 detik kalau dengan air kalau pakai air antara 40-60 detik baik terima kasih terima kasih Dr. Lutra terima kasih di acara healthycorner kali ini dan nanti kita undang lagi di sempetan yang berbeda baik sekali lagi terima kasih pemirsa TVMU dimana pun Anda berada kiranya demikian acara kita di healthycorner membahas tentang korona mengapa penyebarannya berlangsung cepat dan sulit dan jika dan tadi terundang dan menyampaikan secara detail bagaimana kita agar tidak terpapar oleh virus corona dan teknik bagaimana kita melakukan usaha pencegahan Mbak Niu juga sudah menyampaikan demikian kiranya acara kali ini terima kasih kita akan ketemu di healthycorner berikutnya dengan rasa sumber dan tema yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih telah menikmati